Intro Tugas kepolisian bukan hanya mengungkap kejahatan Ada sisi lain yang tak kalah penting yakni menjadi pengayom masyarakat sembari menjaga hubungan vertikal agar senantiasa berada di jalur yang benar Yang belum, nah ini Kayaknya bertiga dapetnya baru satu Iya, makasih Pakci Biar berkah ya Ini gak ikut Pakci Ada, ada Kita ikut teman ya Ini kita melaksanakan bagi-bagi tajil Bulan yang penuh berkah Bulan yang baik Jadi kita berbagi kepada saudara-saudara kita Kita, eh Siapa? Udah belum? Kurang gak? Boleh, boleh Ini nih Ini nih Saya belakang Ini 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 ngambil ya Ini Ini Oh iya Supaya Kota berbuka kuasa ya Kosa tidak Kuasa Kota Nah Kota berbuka kuasa ya Pak Gila 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 Di mana 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, kita sambil memberikan ketakjil juga menyampaikan para pengendara untuk mengatakan Saya orang Indonesia, kami Pancasila Saya Pancasila, saya Indonesia, itu yang kita sampaikan Jari yang perlu berkata sebagai seorang polisi ya, melindungi, mengayami dan melayani masyarakat Kita memberikan ya, memberikan yang terbaik ke masyarakat Terutama bagi pengguna jalan yang masih berada di jalan menjelang berbuka puasa Langsung dari burok, yang tersedia bawang merah, bawang putih, teruk Ada beras, ada 2 macam beras, beras medium dan medium Kita juga mengadakan bazar-bazar murah yang akan diadakan di polsek-polsek Ini beli daging, beli bawang putih, bawang merah, teman-teman Kemarin saya mau puasa beli 140, kalau nggak salah Ini 78, jauh banget Ya senang, ini nggak sangka saya mau pergi tadi lihat ini Kabul dan Metro Jaya ya, berinisiasi ya Di saat-saat menjelang lebaran Tentunya rakyat itu mengharapkan juga kestabilan harga Dan mungkin diharapkan juga ada harga yang lebih rendah lagi Akhirnya kita menyetujui adanya kegiatan menjual sembako tapi harganya murah Itu diperuntukkan kepada rakyat-rakyat dua, maupun masyarakat-masyarakat yang jauh dari perkotaan Atau dari pasar atau yang terpenting bahwa rakyat itu membutuhkan harga yang murah Senang banget, membantu banget masalahnya Masyarakatnya juga sangat antusias seperti yang dilihat di belakang saya Ya, lebih antusias sekarang daripada di pasar Karena di pasar kan biasanya ada harga yang tidak stabil gitu Kalau misalnya ini kan kita dari harga langsung dari bulok dan ini langsung sudah kita lakukan Kegiatan ini, Polda Metro Jaya dan jajarannya berkerjasama dengan bulok Untuk menstabilkan harga sembako Dengan cara kami mengambil harga sembako yang ada di bulok Menggunakan kendaraan kami sehingga harganya bisa ditekan Karena harga yang di pasaran memang lebih mahal Karena dibebankan ongkos distribusinya dan karyawannya Sementara kami dalam hari ini melakukan kegiatan ini Sebagai kegiatan bakti sosial kami kepada masyarakat Sehingga dengan menggunakan kendaraan kami Kemudian dengan menggunakan petugas kami, para poluan Sehingga harga bisa ditekan sehingga jauh daripada di pasaran Hal ini untuk mengendalikan harga agar tidak melambung tinggi Mendekati lebaran Belanja daging satu kilo, belanja gula putih sama bawang merah Ya, membantu lumayan juga Bapak Kabori dengan Kementerian Pendagangan, Kementerian Pertanian Untuk melaksanakan kegiatan operasi berkaitan dengan memakan Dengan tujuan bahwa harga itu tetap stabil Tidak ada kelonjakan harga Ataupun nanti ada kartel-kartel maupun nanti penimbun-penimbun yang bermain Sehingga nanti bisa memperbaikan harga Bu beras enggak naik ya? Enggak, dari awal stabil ya? Berapa kali? Apa namanya? Di air juga Dair Cuma harganya beda-beda Kelas ini? Lebih bersih pak, ini kita remove Dia lebih bersih gitu ya Bukan dicampur pemutih itu enggak ya? Kenapa ya kalau bisa beda-beda gitu warnanya? Yang lain, ini gilingan dua kali Oh ini gilingan dua kali? Ini gilingan tiga kali, jadi bersih Oh karena kalau giling tiga kali, dia ongkos gilingnya? Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai aparatur negara, penegak hukum Sesungguhnya juga kita mengembangkan sisi-sisi humanis dari tindakan kepolisian Seperti tadi pembagian takjil, kemudian bazar dan pasar murah Sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa polisi juga manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!